Widodo Ceputro siapkan skema khusus untuk Arema FC jelang lawan Rans Nusantara. Pelati Arema FC, Widodo Cahyono Putro, mulai mempersiapkan timnya menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Laga itu bakal dilaksanakan pada Kamis 22 Februari 2024 di Stadion Sultan Agung Bantul, di Yogyakarta. Laga melawan The Prestige Phoenix akan menjadi debut Widodo, mantan pelati Deltra Sido Arjo itu terus melaksanakan persiapan demi bisa mencuri poin di kandang lawan supaya keluar dari zona degradasi. Widodo mengatakan, telah berbicara dengan tim pelatih untuk menyiapkan analisa pertandingan terakhir, secara khusus FX Yanuar yang biasanya menyiapkan analisis video pertandingan juga diminta untuk membuatkan informasi calon lawannya. Kemarin kami sudah sama tim pelatih, sama Yanuar, saya minta kepada Coach Yanuar, bikin grup taktikal di HP, jadi pemain itu nge-share, kita share potongan-potongan info mengenai calon lawan, kata Widodo, usai memimpin latihan timnya di lapangan ARG, Lawang, Kabupaten Malang, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Pelatih kelahiran Cilacap itu menjelaskan, informasi taktikal ini juga menyangkut analisisnya sehingga para pemain dan tim pelatih bisa memahami strategi apa yang digunakan nantinya menghadapi Rans Nusantara FC. Tak lupa, disertakan pula kekurangan dan kelebihan tim Arema FC dari hasil evaluasi. Sekarang sudah mulai, ini kelebihan mereka, ini kekurangan mereka, sudah di-share di grup taktikal, taktik untuk pemain, tim pelatih, terus ada manajemen di sana. Jadi pemain tolong mencermati itu, nanti kami akan bahas sama-sama, jelas Widodo. Bila calon lawannya itu memiliki kelebihan tertentu, maka tim pelatih akan berdiskusi untuk menyiapkan pola strategi guna meredamnya. Begitupun diskusi itu juga melibatkan pemain supaya memahami taktik yang diinginkan pelatih berusia 53 tahun ini. Jadi kelemahan kelebihan mereka mungkin nanti kita coba akan nilai hasil pertandingan terakhir kemarin, ini kekurangan kita kenapa dan alasannya, tandasnya. Terima kasih telah menonton!